Intro Shalom semuanya Apa kabarnya Jumpa lagi bersama kita semua disini Kita mau sama-sama memuji Membesarkan nama Tuhan Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa Yuk Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan dan Bapak kami ke jalan surga Kami sungguh bersyukur Terima kasih Bapak Engkau boleh kumpulkan kami kembali Pada hari ini ya Tuhan Kami sungguh bersyukur Terima kasih Sehingga kami boleh berkumpul kembali Untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapak Kiranya kau pimpin Dari awal Pertengahan hingga akhir ini ya Bapak Dan naik saja kami bersyukur Kami mulai kan Kami naikkan pujian Penjemahan kami kepadamu ya Bapak Dan naik saja kami bersyukur Haleluya puji Tuhan Amin Ya hari ini kita masih mau belajar lagi lagu yang kemarin kita udah nyanyiin Kita sama-sama angkat pujian ini Yesus luar biasa Ayub setia Yusuf tidak pernah menyerah Daniel di dalam goa singa Semua karena kasihnya Yesus luar biasa Yesus luar biasa Yesus luar biasa Yesus luar biasa Ayub setia Ayub setia Yusuf tidak pernah menyerah Daniel di dalam goa singa Semua karena kasihnya Yesus luar biasa Kurang tidak pernah menyerah Tuhan ku kalah kan Kulia Semua karena kuasanya Yesus ku berkasa Berkuasa Yang bisa pakai siapapun juga Walau ku kesih lemah Ku percaya Yesus luar biasa Yesus luar biasa Yesus luar biasa Yesus ku berkasa Berkuasa, dia bisa maka siapa pun juga Walaupun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa Yesus luar biasa Halo adik-adik Kali ini kita akan mengganti pujian kita Berlebih semangat lagi sebelum itu Kita akan sorak-sorak bagi Tuhan Kita akan masuk ke YELEL sekolah minggu Philadelphia Kids Kita angkat lagu pujian kita Yang kedua Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi Lagu ceria, lagu yang indah Ayolah kemari kita happy-happy Kita hendakkan nada, nada-nada yang indah Jangan suka ambeng-ambeng aja Jangan suka marah-marah aja Lebih baik kita nyanyi aja Shalala, hallelujah Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi Lagu ceria, lagu yang indah Ayolah kemari kita happy-happy Menangkan nada, nada-nada yang indah Jangan suka nabeng-nabeng aja Jangan suka marah-marah aja Lebih baik kita nyanyi aja Jalala Alleluia Jangan suka nabeng-nabeng aja Jangan suka marah-marah aja Lebih baik kita nyanyi aja Jalala Alleluia Jangan suka nabeng-nabeng aja Jangan suka marah-marah aja Lebih baik kita nyanyi aja Jalala Alleluia Lebih baik kita nyanyi aja Jalala Alleluia Lebih baik kita nyanyi aja Jalala Alleluia Jalala Alleluia Jadi kita harus selalu di rumah saja Aku main di rumah Belajar juga di rumah Makan tidur Nonton Youtube Juga di rumah Namun aku bahagia Namun aku bahagia Karena Tuhan menjaga Papa, mama, kakak, adik Sehat semua Aku bersyukur padamu Yesus Engkau baik Engkau baik Sungguh baik Untuk selamanya Aku bernyanyi Aku bersuka seterah Tuhan selalu beserta Walau Walau Di rumah Di rumah Jalala Alleluia Aku bersyukur Aku bersyukur Aku bersyukur Lagi ya Lagi ya Lagi ya Bersyukur padamu Yesus, engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersyukacita, Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Ya, haleluya, puji Tuhan. Yang di rumah ikut lambaikan tangan buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin, amin, haleluya. Masih semangat pasti, inginnya kita selalu nyanyi, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, kita tetap harus belajar menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk sama-sama kita naikkan penyembahan kita. Kita Ingin Dengar Cerita Firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan Allah Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku Sampai selama-lamanya Sekali lagi anak-anak ya, aku ingin dengar cerita Sekali lagi anak-anak ya, aku ingin dengar cerita Tentang perbuatan Allah Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Tentang perbuatan Allah Tuhan baik buat mama papa saya Tuhan baik buat teman-teman saya Haleluya Haleluya puji Tuhan Naikkan penyembahanmu Naikkan penyembahanmu Tuhan suka anak yang menyembah Tuhan Semua demi kebaikan Umat manusia Demi kebaikan anak-anak, demi kebaikan adik-adik sekeluarga semua Tuhan turunkan kuasamu Tuhan Jamah semua anak yang menonton menyaksikan acara ini Tuhan Kami percaya Tuhan hadir Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Semua Sebelum dengar firman Tuhan Ayo Tepat tangannya dulu Sikap yang baik Kita doa dulu ya Doa sebelum menerkan firman Tuhan Haleluya Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Terima kasih roh kudus Buat peneritaanmu Dalam kehidupan kamu yang baik Terima kasih Tuhan Buat setiap anak-anakmu yang telah mendengarkan Yang akan mendengarkan firmanmu Tuhan Mesiapkan hati anak-anakmu Supaya setiap firman yang masuk melalui anak-anakmu Jadi berkat bagi Tuhan Nama Tuhan Terima kasih juga Tuhan Buat setiap guru-guru yang telah mendengarkan firman Tuhan Dan juga yang telah mendengarkan Beribadah online ini Tuhan Kau memberkati Kau orang ini Supaya engkau bertata dalam kehidupan kami Supaya engkau ada dalam kehidupan kami Bagi anak-anakmu biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang yang telah mendengarkan baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Berdoa dan mengucap syukur Kami sambut firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hallelujah Hallelujah Amen Amen Ingat Jangan pergi dulu dari layar TV-nya Layar handphone-nya Tablet-nya apapun itu Tonton kita sampai selesai Dengerin firman Tuhannya Siapin Alkitab Duduk yang manis Jangan tiduran Boleh sambil makan gak apa-apa Tapi Ingat konsentrasinya Buat dengerin dan belajar firman Tuhan Sampai ketemu di Philadelphia Kids Minggu depan Yuk Philadelphia Kids Yes Dadah Tuhan yang semua berkati Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Jumpa lagi bersama saya Kak Kevin Pada hari ini kita mau lanjutin lagi pembelajaran firman Tuhan kita Yuk Siapin dulu nih Alkitabnya Udah pada disiapin belum Alkitabnya nih? Kalau udah Yuk sama-sama kita buka dikeluaran Keluaran Keluaran pasal yang ke-20 Ayat yang ke-15 Nah ini bahan cerita hari ini sekaligus ayat hafalan kita Keluaran 20 Ayat yang ke-15 Yuk sama-sama kita baca Keluaran 20 ayat yang ke-15 Satu Dua Tiga Jangan Mencuri Nah Hari ini kita mau belajar tentang Jangan mencuri Nah Loh Kok serem amat ya firmanya Jangan mencuri Nah mengenai jangan mencuri ini kita mau belajar dari Beberapa contoh nih ya adik-adik Ya Kenapa sih Belajar mencuri ini harus Diajarkan Kenapa juga harus diberitakan pada hari ini Karena Mencuri itu Bisa jadi Awal mula Dari yang namanya Korupsi Wih serem banget ya Sering denger kan Yang namanya korupsi Nah Para korup-korup itu Salah satu adalah Yang mereka lakukan adalah Perbuatan mencuri Nah mencuri apa nih Nah Kita mau belajar beberapa hal mengenai pencuri Nah Mencuri ini Biasanya sih Yang gampang Hmm Ngambil barang orang Ayo Mungkin sekarang sih udah gak sekolah sih ya Lagi sekolahnya di rumah Mungkin dulu tuh Ada tuh Yang suka Ngumpetin punya temennya Wah Kita ngumpetin Kita usilin Eh tapi Sampai terakhirnya lupa dibalikin Gak senang jadi kita Ambil barang temen kita Nah kalau kayak gitu Ketika kita sadar Kita harus kembalikan Nah Mencuri itu bisa juga dibilang Ngambil tapi gak ngomong-ngomong nih Nah Siapa nih yang suka ngambil tapi gak ngomong-ngomong Hari ini kita juga mau belajar Supaya Kalau kita Menginginkan sesuatu Atau ingin pinjem punya temen Ngomong Minjem punya kakak Punya adik Punya mama Punya papa Ngomong dulu Supaya tujuannya apa Biar mereka juga gak cariin Sapa tahu Nanti HPnya lah Atau mungkin mainannya Tabletnya lagi dipakai Toto diambil Aduh Mana nih Kalau gak ngomong Wah Kan kasihan nyariin Nah Terus mencuri Yang kedua Yang kedua Kita juga mau bahas Mencuri apa nih Mencuri waktu Ayo Siapa disini yang masih suka Kadang-kadang Walaupun sekarang kita sekolah online Tapi ada gak sih Yang waktu sekolah online Masih aja tuh Ada yang Sekolah online Yang pakai laptop Kan Mukanya yang kelihatan Mukanya Gurunya kan gak tahu tuh Di bawah kita lagi mainan Handphone Atau Dimana kita lagi mainan Apa Kan kita gak Guru kita mungkin gak tahu Kita mungkin ngobrol sama teman-teman Begit kita Itu juga namanya Mencuri Mencuri apa Mencuri kesempatan Mencuri waktu Duh Kok gitu Ya iya Waktunya belajar Ya kita harus selamatkan Untuk belajar Ketika kita juga sedang Bermain Ya main lah Gak apa-apa Tapi waktu belajar Ayo Kita juga tetap belajar fokus Walaupun Kita belajar yang dari rumah Guru kita gak tahu Kita di rumah Mungkin guru kita juga gak tahu sih ya Di rumah Ya yang penting kelihatan di kamera Kalian juga berpikir Ah yang penting kan Guru-guru udah lihat saya di kamera tuh Udah kelihatan videonya Ditanyain Apa bisa jawab Tapi Di lain kesempatan juga Walaupun Kita Masih belajar dari rumah Kita Mungkin sekolahnya di rumah Guru kita gak tahu Apa aja yang Kita lakukan Kita gak boleh tuh Yang namanya curi-curi kesempatan Ataupun Lagi biaya Sekolah lagi Waktunya sekolah Waktunya sekolah Kalian masih aja tuh Curi-curi kesempatan Buat main di rumah Bosen ya Dahlah Diorin aja lah Gurunya Ngomong gitu ya Misalnya sih Dimut aja tuh micnya Blut Nah Dimut Terus Kalian sambil nonton YouTube sendiri Mukanya sih Ke layar gitu ya Tapi ternyata Di layarnya Anda HP lah lagi Kelihatan Sama gurunya Ayo Siapa yang suka kayak gitu Atau juga Waktu lagi Waktu lagi ngobrol Waktu lagi belajar Masih aja Curi-curi kesempatan Buat ngobrol tuh Sama temen-temennya Pakai chatting mungkin Duh Bosen ya Itu juga nggak boleh tuh Itu udah perbuatan yang namanya Mencuri Dalam hal ini Mencuri waktu Mencuri kesempatan Untuk melakukan sesuatu yang Tidak seharusnya Jadi ketika kita sudah lagi Belajar sesuatu Kita lagi belajar Kita pun Ataupun masih suka tuh Ada yang curi-curi waktu Ditanyain Ayo Misalnya Anto Anto Ini waktunya Udah Waktunya Kamu buat Bacalan kitab di rumah Aduh Bacalan kitab Malus Ayo Siapa yang masih suka Malus bacalan kitab Ah Ketahuan nih ya Kita nggak boleh tuh Malus bacalan kitab Kita harus Tetap Belajar firman Tuhan Walaupun Apalagi Sekarang udah Susah nih kita Buat ibadah langsung Di gereja Tapi Makanya kita harus punya Waktu sendiri Untuk Tuhan Di rumah Kalian sebelum Bacaan kitab Kalian Buka Misalnya Ah nggak usah panjang-panjang Bacalan kitabnya Satu judul aja Misalnya nih Kayak Hari ini kan Kita bahas mengenai Keluaran 20 Keluaran 20 Itu kan ada judul Itu di atas Sepuluh Hukum Tuhan Nah Kalian cukup baca Satu judul itu aja Sampai habis Begitu berdoa tuh Doa sama Tuhan Jangan lupa Sebelum bacaan kitab Kalian berdoa Supaya Kalian boleh mengerti Apa yang kalian baca Selesai Baca Berdoa lagi Nah Kita harus punya tuh Waktu-waktu seperti itu Tapi jangan juga udah dibilang Sama diganti sama mamanya nih Misalnya si Anto Anto Kamu Sekarang baca kita Ayo udah jamnya Oke mah Masuk kamar Hilangin sih oke oke ya Tapi di kamarnya tuh Bukannya bacaan kitab Tetep aja tuh Adalah bacaan kitabnya Nanti lagi aja Yang penting Kan taunya udah masuk kamar Udah berdoa Nah Padahal sih di kamarnya Lagi main HP lagi Lagi ngobrol lagi Sama temen-temennya tuh Ya Kalau kayak gitu mah Sama aja kalian Sudah mencuri waktunya Tuhan tuh Kalian harus bisa nih Udah sekarang Coba biasakan Untuk baca firman Tuhan Ya Walaupun sehari Cuman baca satu judul nih Misalnya kayak di Matius tuh Ada tuh Kelahiran Yesus tuh Kalian baca aja tuh Satu judul itu Selesai Berdoa Nah Jadi Mulai dari sekarang Yuk Sama-sama Kita harus belajar Untuk Tidak mencuri Meskipun dalam Bukan bentuk Mambil barang orang Wah Pada umumnya kan kita Tahunya Namanya mencuri itu Mambil barang orang Ya Mungkin Mambil Yang penting udah kelihatan Di layar Ya Begitu Nanti ditanyain apa Nggak dijawab Ketahuan tuh Sama gurunya akhirnya Ya kan Nah Jadi waktunya sekolah Jangan tuh Kalian mainan HP Misalnya Dumpetin di bawah Mejanya Gurunya kan nggak tahu Atau mungkin Yang pakai laptop Setelin lagi tuh YouTube Di depan Gurunya kan nggak tahu Kalau disitu saya ada Handphone lagi buat ngetel YouTube Nah Kalau YouTube-nya YouTube-nya Ya tapi nggak boleh juga sih Kalau lagi sekolah mah Harus tetap fokus sama pelajaran Ya Hari ini kita Belajar Untuk Tidak mencuri Walaupun hanya mencuri waktu Walaupun Ya Kayaknya kesannya Kecil dan biasa aja Ya Karena Dari kalian Membiasakan Untuk hal-hal seperti itu Aduh Jangan sampai deh Kedepan Ada anak Tuhan Jadi koruptor lagi Aduh jangan Jangan-jangan Karena Para koruptor-koruptor itu Yang orang-orang suka korupsi itu Yang ditipi-tipi itu Yang suka ditangkepin Itu juga sama Mereka memulai dari sesuatu yang kecil Enggak semua teman-teman langsung Wah Kalau kita dengarkan Ngambil uang rakyat Wah Ngambil uangnya pemerintah Waduh Tapi kalau kalian juga Dari kecil sudah Aduh Sekolah Udah lah Sekolah juga Yang penting kelihatan aja Di layar tuh Di kameranya kan Udah kelihatan tuh Wah Udah jelas Udah Penting Saya udah kelihatan Nomol Kalian setelah gitu Yang lain Wah Gak boleh tuh kayak gitu ya Jadi ketika kita punya Waktu-waktu tertentu Untuk belajar Ya kalian gunakan untuk belajar Kalau kalian ingin Pakai barang Pinjem Ngomong dulu Ya Kalau gak ngomong Waduh Mereka sana Kan gak tahu ini Udah aja lah Ambil aja Gak boleh tuh kayak gitu Itu sudah Ada Niat Nah Gak boleh ya adik-adik Nah hari ini Kita pebelajaran kita Firman Tuhan hari ini Tidak saya panjang lebarkan lagi Nah Jadi jangan lupa Dari hari ini kita belajar mengenai keluaran 20 ayat yang ke-15 Bahwa kita jangan mencuri Baik mencuri barang Mencuri waktu Maupun mencuri kesempatan Karena kalau kita dari Kecil udah Walaupun kesannya sederhana ya Sepertinya kalian waktu Misalnya Dengerin pelajaran di sekolah Tapi kalian main HP Kesannya sederhana Ah Mau suka gitu aja mencuri Tapi itu udah mencuri Mencuri waktu Mencuri waktu buat apa? Mencuri waktu buat buka HP Mencuri kesempatan Udah tau lagi belajar di Wayahnya belajar sekolah Kalian masih ada nyolong-nyolong Ah bosen Walaupun alasannya mungkin bosen Atau apa-apa Gak boleh Kalian harus tetap fokus sama Pelajaran di sekolah Ya Jangan sambil mainan HP Nah Sekarang Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan Yuk Sebelumnya Kita berdoa dulu Tuhan Tuhan Kami sungguh bersyukur Terima kasih Tuhan Engkau telah Memberkati kami pada hari ini Mendengarkan sebagian Firman Tuhan Kau yang Pimpin setiap anak-anakmu Biar roh kurus Boleh menjelaskan lebih lagi Di waktu-waktu yang mendatang Ya Tuhan Agar kiranya anak-anakmu ini Boleh mengerti Mengenai firman Tuhan Dan biarlah ke depan Mereka tidak lagi Mencuri-curi kesempatan Untuk main handphone Saat belajar Ataupun Tidak izin Saat mengambil barang Meminjam barang Teman Ataupun orang tua Ataupun kakak Maupun adik di rumah Ya Bapak Sungguh bersyukur Terima kasih Buat kasih setiamu Ya Tuhan Kami Pesaikan ibadah Pada hari ini Terima kasih Buat penyataan Tuhan Dari awal penangan hingga Hingga akhir ini Ya Tuhan biar roh kurus saja Yang Semakin membawa Anak-anakmu ini Dekat kepada Ya Bapak Sungguh bersyukur Terima kasih Kami akhir ibadah kami Pada minggu ini Dalam namun saja Kami tetap syukur Hal yang beri Tuhan Amin Demikian Ibadah Philadelphia Kids Pada hari ini Sampai ketemu Di ibadah Philadelphia Kids Minggu depan See you And God bless you all Shay 2 2 2 4 5 5 6 7 10 Terima kasih.